Claudio Ranieri terus menciptakan dongeng baru bersama tim-tim yang ia tangani. Claudio Ranieri lagi-lagi menunjukkan kehebatannya. Ia membuktikan bahwa usia tidak menjadi penghalang untuk mencapai prestasi yang tinggi. Di usia 71 tahun, Tetinggurman berhasil mengantarkan Caliari promosi ke Liga Italia atau Serie A pada musim 2023-2024 setelah melewati babak playoff yang sangat medebarkan. Caliari diturunkan dari Serie A pada musim 2021-2022. Pada saat itu, mereka menempati peringkat ke-18 pada kelas menakhir Serie A. Caliari hanya kalah satu poin dari seller Nitana yang berada di zona aman. Namun, Caliari tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke kasta tertinggi. Mereka dipastikan promosi ke Serie A Liga Italia pada musim 2023-2024. Caliari berhasil promosi melalui jalur playoff setelah hanya menempati posisi ke-5 pada kelas menakhir Serie B musim 2022-2023. Pertandingan final untuk promosi berlangsung sangat dramatis. Setelah bermain Serie 1-1 di lag pertama, Caliari berhasil memenangkan lag kedua dengan skor 1-0 melawan Bari. Gol kemenangan Caliari terjadi pada menit ke-94 melalui aksi gemilang dari penyerang handal Leandro Pavoletti. Berkat tangan dingin Ranieri Keberhasilan Caliari dalam memastikan promosi ke Serie A tidak terlepas dari kepiawaian Claudio Ranieri. Meski datang di pertengahan musim, mantan pelatih Leicester City tersebut berhasil mengangkat performa Caliari dan menjadikannya tim yang cukup kompetitif. Bagi penggemar Serie A masa lalu, pasti mengenal Claudio Ranieri. Ia adalah seorang pelatih Italia yang sangat berpengalaman. Pernah melatih di klub-klub ternama Serie A dan Liga Premier Inggris. Tidak hanya keahlian, dia terkenal sebagai pelatih yang pandai melakukan sihir. Kemampuan hebatnya sering membuat klub biasa-biasa saja menjadi sangat sukses. Caliari memulai musim dengan Fabio Livrani sebagai pelatih utama, namun performa tim kurang memuaskan. Pada Januari 2023, Livrani dipecah dan Claudio Ranieri diangkat sebagai pelatih pengganti. Ranieri tiba saat Caliari berada di peringkat ke-14 dalam kelasman. Di bawah bimbingan pelatih berusia 71 tahun tersebut, Caliari menunjukkan performa yang impresif. Dari 24 pertandingan Serie A yang dijalankan bersama Ranieri, Caliari hanya menelan kekalahan sebanyak dua kali saja. Bagi Ranieri, Caliari bukanlah klub yang asing dalam karirnya. Ranieri memulai karir kepelatihannya di Caliari pada tahun 1988. Saat itu, mereka sukses besar dari level Serie C hingga mencapai level tertinggi. Pertemuan kembali antara Ranieri dan Caliari berakhir dengan hasil yang memuaskan. Ranieri kembali menulis dongeng. Setelah timnya dipastikan naik kasta, Claudio Ranieri tidak bisa menahan tangisnya di lapangan, usai meraih kemenangan yang dramatis. Bag cerita dongeng, Ranieri menjadi dekat dengan kejadian luar biasa. Pada musim 2015-2016, tak ada yang mengira bahwa Leicester City dipimpin olehnya menjadi pemenang Liga Inggris. Pada saat itu, Ranieri sedang mengikuti musim pertamanya bersama Leicester City dan segera membawa tim itu menjadi juara. Di bawah kepemimpinannya, The Foxes diberkuat oleh pemain-pemain andalan seperti Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Kasper Smekal, dan Negolo Kante. Pada saat itu, tidak ada pemain bintang yang bermain untuk Leicester City. Namun, mereka berhasil tampil secara konsisten. Mereka berhasil mengumpulkan 81 poin di Liga Inggris, unggul 10 poin dari Arsenal yang menempati posisi kedua dalam kelasman. Namun, sayangnya prestasi yang luar biasa tersebut tidak berlanjut pada musim keduanya. Hingga Ranieri harus berpisah dengan Leicester City pada Februari 2017. Selama di klub tersebut, ia berhasil memimpin sebanyak 81 pertandingan di semua kompetisi dan meraih 36 kemenangan. Saat ini, bersama Kalliari, pelatih yang pernah menangani Chelsea tersebut telah melatih dalam 24 pertandingan. Akhirnya, ia berhasil meraih 12 kemenangan, bermain imbang sebanyak 10 kali, dan hanya mengalami kekalahan sebanyak 2 kali saja. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Gli Isolani hanya berada di seri B selama satu musim saja setelah terdekiradasi pada musim 2021-2022 yang lalu. Dejavu yang indah Kisah Claudio Ranieri nampaknya mengulangi kisah sukses pelatih berusia 71 tahun tersebut. Untuk diketahui, pada masa muda, Ranieri juga berhasil mempromosikan Kalliari ke seri A pada tahun 1990 yang lalu. Cerita ini dimulai ketika Ranieri dianggat sebagai pelatih Kalliari pada musim 1988. Yang menarik, Kalliari adalah tim pertama yang dilatih oleh Ranieri. Momen epik terjadi ketika Kalliari berjuang di seri C dan kemudian berhasil dipromosikan ke seri B pada tahun 1989. Setahun setelahnya, Kalliari berhasil mempromosikan timnya ke seri A pada musim 1990. Luar biasa kan Ranieri? Kini, Ranieri, Kalliari, dan Leicester City seolah sedang saling berbagi cerita. Di musim 2022-2023, Leicester mengalami degradasi dari Liga Primer Inggris yang merupakan level tertinggi dalam sepak bola klub Inggris. Pada musim berikutnya, yakni 2023-2024, Leicester diharuskan bermain di championship yang merupakan level kedua dalam Liga Inggris. Kelamnya, performa Leicester menjadi sorotan tajam dari Claudio Ranieri. Manager asal Italia tersebut mengekspresikan rasa kecewanya dan para penggemar ketika Leicester benar-benar terdegradasi. Saya merasa sedih untuk para penggemar yang luar biasa ini, sepak bola, membawa impian, dan juga mimpi buruk. Ujaran Yeri dikutip dari Football Italia. Saya tak akan pernah melupakan pertandingan melawan Sunderland yang hampir diadakan di Skotlandia. Saya melihat dua atau tiga bus yang penuh dengan orang-orang tua yang telah melakukan perjalanan jauh untuk menonton pertandingan tersebut. Saya berpikir berapa lama mereka harus bangun untuk melakukan perjalanan ini. Di Leicester ada pula sebuah kelompok besar masyarakat Asia dan banyak di antaranya yang menyampaikan rasa terima kasih kepada saya karena sepak bola telah membantu menyatukan kota. Hal ini jauh melampaui kemenangan kami di Premier League. Ujar Claudio Ranieri Di samping itu, Ranieri pada musim 2022-2023 melatih Cagliari di seri B, divisi kedua sepak bola antar klub Italia. Kini Ranieri akhirnya berhasil membawa kembali Cagliari ke puncak Liga Italia, yakni seri A sebagai klub promosi. Maka Ranieri, Cagliari, dan Leicester benar-benar berbagi cerita. Ranieri bersama Cagliari dari kasta kedua naik ke kasta pertama. Sementara Leicester sebaliknya, yakni turun kasta ke Championship, kasta kedua Liga Inggris. Nah, bagaimana pendapat football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya. Sementara Leicester sebaliknya, yakni turun kasta kedua naik kemudian berbagi cerita. Sementara Leicester sebaliknya, yakni turun kasta kemudian berbagi cerita.